Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di video saya di video kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk di WA saya yaitu tentang cara membuat jadwal terus disana mempunyai kendala biasanya tidak sukses untuk generate ya, jadi pada video kali ini saya akan memberikan trik untuk supaya bisa sukses generate nya ya, jadi teman-teman banyak yang menangiskan saya biasanya ketemu dengan yang ada kartu yang tertinggal atau tidak masuk contohnya seperti ini jadi saya punya sebuah jadwal jika digenerate seperti ini nanti ada saja kartu yang tertinggal disini di bawah ada yang tertinggal atau disini ada condition broken atau tabrakan, sehingga tidak bisa masuk generate ulang pun kayak gini sama, jadi masih ada saja pelajaran yang masih tertinggal, nah pada video kali ini saya akan memberikan beberapa trik yang bisa teman-teman lakukan supaya bisa sukses untuk generate nya, oke silahkan bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini oke, untuk yang perlu dilakukan dalam trik untuk menyelesaikan atau supaya bisa sukses 100% pembuatan jadwalnya generate nya berhasil langkah pertama adalah hapus dulu settingan jam istirahat mungkin teman-teman banyak yang menyeting di bagian jadwalnya itu ada jam istirahatnya padahal jam istirahat itu nanti menghambat ketika nanti ada jam yang ganjil, misalkan disini kan jam istirahatnya setelah jam keempat ini kelihatan ya di setting sekolah disini di menu main, sekolah terus di data awal di waktu lonceng disini ini kan ada jam istirahat ini nah ini kelihatan nah disini nanti kalau misalkan ada mapel yang jumlah jamnya 5 atau mungkin 3 kalau 5 berarti kan tidak mungkin masuk di jam ke 1, 2, 3, 4 ya karena ada jam istirahat karena kalau lompat atau menyebang istirahat itu tidak bisa kalau ada istirahatnya begitu juga kalau misalkan 3 jam, 3 jam pelajaran kalau 3 jam pelajaran berarti 1, 2, 3 itu kan terpakai nah sisanya adalah 1 jam pelajaran dan mungkin kalau cuma 1 jam pelajaran itu kan jarang yang ada ya jam pelajaran yang cuma 1 jam sehingga istirahat ini akan menghampat nah trik yang pertama adalah silakan hapus dulu settingan jam istirahat nanti untuk jam istirahat kita setting manual saja di Excel-nya ya nah silakan untuk jam istirahatnya dihapus saja ini diklik saja kemudian hapus nah sehingga jadinya seperti ini ya oke kalau sudah dia oke itu adalah langkah pertama terus kemudian pastikan sudah menyetting jam pelajaran perharinya disini ada sampai Sabtu ya jadi Senin Sabtu tapi di hari Jumat itu kan biasanya ada jamnya lebih sedikit ya maka kita setting dulu di bagian kelas ya di bagian kelas disini masuknya ke waktu kosong di menu kelas ya disini kelas waktu kosong nah disini pastikan kita sudah menyetting dulu untuk jam pelajarnya di setiap harinya maksimalnya jam berapa nah kalau misalkan hari Jumat sampai jam kelima saja atau mungkin jam ke enam saja berarti jam setelah jam itu itu kita blogging seperti ini disilang ya disilang nah disini misalkan seperti ini ya jadi hari Jumat khusus hari Jumat maka semua jam setelah jam keempat atau mungkin jam kelima itu disilang seperti ini kemudian disetting untuk semua kelas masuknya ke set semua terus silahkan di checklist semua seperti ini nah seperti ini ya itu artinya semua kelas disetting dengan settingan yang sama dengan ini kalau sudah oke seperti itu ya ini karena untuk jam jadwal ini bebas sampai jam ke enam berarti saya set semua jam ke enam saja tapi teman-teman kalau misalkan sampai jam ke sepuluh jam ke dua belas itu berarti hari Jumatnya harusnya lebih sedikit ya oke sudah selesai seperti ini untuk jam istirahnya sudah dihapus untuk jam pelajaran perharinya juga sudah disetting terus kemudian setting jam kosong untuk mapel kayak gini maksudnya untuk mapel kita masuk ke menu mapel ya disini ya mata pelajaran disini akan mungkin ada beberapa mapel yang membutuhkan waktu khusus atau waktu tertentu contohnya mungkin kayak disini pencas pencas itu nanti diharapkan masuknya itu mungkin pagi saja atau jangan sampai nanti pencas di waktu siang atau jam terlahir jam ke habis duhur itu jangan ya makanya disetting dulu untuk mapel mapel khusus kalau mapel yang lain kan bebas bebas ya mau dimana saja terserah tapi mungkin ada mapel khusus yang menginginkan supaya tidak terlalu siang atau mungkin lebih kondusif silahkan disetting contohnya adalah pencas pencas itu untuk jamnya diharapkan lebih pagi ya jadi kita setting di jam pagi saja jadi untuk jam yang siangnya atau jam di atas jam mungkin habis duhur itu disilang saja seperti ini ya seperti itu itu adalah untuk settingan jamnya untuk mapel terus kemudian langkah berikutnya adalah lepas semua pembatasan guru ya banyak yang mengirim ke saya jadwalnya itu disini di bagian gurunya itu pembatasannya itu sudah full maksudnya semua guru itu dimasukkan pembatasannya ada guru yang menginginkan satu hari kosong atau mungkin jamnya jam siang atau mungkin pengennya cuma dua hari saja itu ya memang benar seperti itu ada guru yang mungkin ada permintaannya entah itu karena ada pekerjaan lain atau mungkin menyabang di sekolah lain itu bisa saja tetapi itu tidak bisa diiyakan semua terus dimasukkan semuanya secara langsung itu tidak bisa ya contohnya seperti ini saya cek di bagian menu guru nah disini kita lihat untuk semua guru ini hampir semuanya punya blogging atau permintaan disini ya contohnya seperti ini ada Ahmad Faris Faris seperti ini untuk waktu kosongnya ini kan disilang artinya selasa Rabu dan Jumat ingin kosong atau tidak ada jam boleh saja sebenarnya boleh saja seperti ini Haji Umus Salama juga sama ini waktu kosongnya pengennya hari kemis pengennya mengajarnya cuma hari kemis dan hari sabtu saja untuk hari yang lain dikosongi itu boleh saja sebenarnya tidak masalah untuk guru-guru yang lain juga sama seperti itu boleh tetapi itu tidak bisa dilangsungkan seperti ini dimasukkan semuanya tidak bisa kita bertahap kita bertahap dengan skala prioritas misalkan teman-teman yang membuat jadwal silakan setting jam kosong untuk guru tapi skala prioritas sehingga tidak bisa langsung semuanya skala prioritas itu maksudnya misalkan yang pertama adalah mungkin wakai sebagai wakil kepala sekolah yang mungkin butuh waktu yang banyak di beberapa hari mungkin dikosongi maka bisa di setting seperti ini jadi hari Selasa hari Jumat hari Sabtu dikosongi ini untuk kepala sekolah tapi kalau misalkan guru biasa atau mungkin guru baru masih muda ya jangan di setting seperti ini karena nanti akan menghambat ketika kita generate bisa saja menghambat seperti itu maka pertama adalah kita lepas semuanya dulu kita lepas bloggingnya semua guru ini waktu kosongnya dilepas semuanya seperti ini saya set ke semua guru kalau sudah oke kalau sudah oke nah seperti ini jadi tidak ada settingan di gurunya disini ya masih hijau semua artinya tidak ada pembatasan kalau sudah ditutup kita coba generate ya seperti ini kalau sudah start nah seperti ini akhirnya disini adalah sukses sukses ini adalah tidak ada pengaturan di guru maupun yang lain ya jadi gurunya itu berangkat semua tidak ada permintaan apapun yang dimasukkan oke kalau sudah sukses seperti ini artinya kita bisa melanjutkan ke settingan guru yang tadi permintaannya jadi pastikan kita melepas semua settingan jam kosong untuk guru dulu pastikan sukses ya jadi disini di menu guru di menu guru yang ini terus kemudian untuk waktu kosongnya silahkan dilepas semuanya dilepas semuanya tidak ada yang disilang terus kemudian set semua kalau sudah terus generate pastikan sukses nah ini setelah generate pastikan sukses kalau belum sukses artinya kita tidak bisa melanjutkan ke langkah berikutnya setting mapel itu tidak bisa karena memang dilepas saja masih bermasalah apalagi kalau sudah dibatasi ya makanya kalau sudah dilepas semua pastikan generate nya adalah sukses nah kalau sudah sukses seperti ini silahkan dilanjutkan dengan pembatasan guru yang dengan menggunakan skala prioritas misalkan kayak gini Muhammad Asin disini ini mungkin wakil kepala sekolah dan membutuhkan waktu yang banyak untuk pekerjaan wakil kepala sekolahnya maka saya batasi untuk Muhammad Asin ini untuk waktu kosongnya itu adalah hari selasa hari jumat sama sabtu jadi ngajarnya cuma hari senen sama hari kemis saja atau mungkin hari senen sama ya boleh ini saja tidak apa-apa jadi senen rebuk dan kamis jadi hari selasa hari jumat dan sabtu pingnya kosong nah seperti ini ini satu dulu satu guru disetting seperti ini kalau sudah ditutup terus generate ulang generate ulang seperti ini dan harus sukses juga harus sukses ini wajib sukses ini satu guru sudah disetting dan wajib sukses nah seperti itu kalau tidak sukses artinya guru itu tadi itu tidak bisa disetting berarti dilanjutkan ke guru yang lain saja ya seperti itu nah ini sudah satu guru sudah sukses ya kita bisa cek di bagian premium preview untuk pergurunya disini itu kan hari senen sama hari rebu ini muncul pelajarannya ya jadi tidak mungkin muncul di hari selasa kemis dan tadi hari jumat kalau tidak salah ya nah terus kemudian dilanjutkan ke guru-guru berikutnya misalkan yang sedikit disini mungkin karena nyabang atau di sekolah lain maka pentingnya di satu satu hari saja contohnya yang jam sedikit ya nah ini misalkan lestari mungkin disini kan 4 jam pelajaran 4 jam pelajaran karena mungkin nyabang di sekolah lain maka saya kosongnya aja di sekolah lain disini disini di sekolah ini misalkan dia itu mintanya cuma hari selasa aja maka untuk selain hari selasa kita silang seperti ini nah kalau silang seperti ini artinya di jadwal ini nanti munculnya cuma hari selasa aja ya hari selasa aja ya kalau sudah oke jadi bertahap ya bertahap jadi skala piratras dulu mungkin wakil kepala sekolah atau mungkin guru senior itu didahulukan kalau sudah tutup lagi kemudian generate ulang nah seperti ini nah ini kan sukses artinya dua guru tadi bisa untuk di apa ya permanya di iakan untuk permintaannya dan kemudian dilanjutkan ke guru-guru yang lain seperti itu ya jadi satu guru di setting ditutup generate kalau sudah sukses lanjut ke guru yang lain jangan langsung semua guru di setting sesuai dengan permintaan nanti repot untuk mengeceknya karena kita gak tahu nanti di guru mana yang tidak bisa di di settingkan untuk jam kosongnya makanya tadi bertahap bertahap dengan skala prioritas mungkin wakil kepala sekolah guru senior guru yang lebih lama ya terus kemudian baru ke guru yang guru yang baru guru muda kalau memang guru mudanya gak bisa di iakan untuk permintaannya ya berarti gak masalah gak apa-apa kan masih muda atau mungkin guru baru jadi jangan terlalu banyak permintaan nah seperti itu ya jadi teman-teman bisa men-setting untuk skala prioritas dulu seperti ini kalau sudah baru ke guru-guru yang lain pastikan satu guru di setting ditutup generate kalau sudah sukses baru dilanjut ke guru yang lain jangan setelah setting di satu guru tapi tidak sukses ya itu berarti jangan dilanjutkan lepas saja semuanya lepas untuk guru yang tadi bermasalah itu artinya guru itu tidak bisa di setting ya nah silahkan dilanjutkan ke guru-guru yang lain silahkan di praktekan trik yang tadi saya berikan semoga sukses untuk membuat jadwalnya kalau ada pertanyaan atau ada kendala bisa langsung tulis di kolom komentar terus kalau teman-teman butuh aplikasi untuk convert dari ASC dari timtable ini ke Excel bisa juga saya juga sedia teman-teman bisa menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi oke cukup segitu saja untuk tutorial kali ini dan semoga bermanfaat sampai ketemu lagi nanti di video saya berikutnya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati